Halo semuat Projects, apa kabar kalian? Semua, semoga kalian sehat Selalu ya Oke teman-teman, malam ini gue bertiga ya Ada Bang Andik dan di ini ada Bang Yudi Gue mau mengunjungi sebuah rumah yang belum lama Kejadian gantung diri ya Jadi di rumah itu tuh kosongnya tuh udah lama Kalau gak salah itu dari tahun 2012 Endik ya Tapi sekitar 5 hari yang lalu Ditemukan mayat yang Konon kabarnya dia tuh seorang anggota polisi Dan kondisi jenazahnya tuh udah mempusuk Udah menghitam Jadi kalau kata polisi itu udah 5 harian gitu Nah gue penasaran dalam rumahnya itu gimana sih Nanti kalian simak ya Dan gue juga penasaran apakah bau sangir Seperti yang rumah TKP penemuan mayat BG itu Yang video gue 4 tahun yang lalu Yang bikin channel gue Seksos TV jadi naik Nah gue mau tanya nih sama kalian yang udah duluan kesini Kira-kira siapa dulu yang mau cerita nih Bang Yudi atau lo nih Oke Andik aja ya Andik lu waktu kesana itu udah kejadian belum? Itu gue pas sekarang sih belum kejadian Beberapa hari sebelum kejadian Beberapa hari sebelum kejadian Nah pas udah kejadian itu lu tau? Tau Nah itu kalau cerita lu tuh gimana sih kan Kalau gue liat dari berita itu katanya polisi Dia gantung diri Nah itu gimana sih detilnya kalau gue boleh tau? Iya memang sih itu seorang anggota polisi masih aktif gitu kan Masih aktif Dan itu kecelakaan gitu maksudnya Kecelakaan jadi di rumah itu kecelakaan dianya? Kecelakaan Maksudnya dia tergantung karena kecelakaan atau gimana? Agak depresi kayaknya sih Oke gimana jadi coba dirangkai kata yang bener Supaya teman-teman ini bisa jelas lah coba gimana Kecelakaan dalam bertugas gitu Oke si polisi ini kecelakaan Tabrak kakinya agak sedikit itulah gitu kan Oke Nah mungkin ada dari keluarga gitu Pihak keluarga dia Apa dia gimana gitu kan Berat merasa beban Merasa berat bebannya gitu kan Jadi ya mengakhiri hidupnya di rumah itulah gitu Oke Gantung diri ya Gantung diri Dan ditemukan setelah berapa hari 5 hari ya 5 harian ya Kalau nggak salah tepat seminggu ya Atau hari kemarin ini kan hari sekarang hari Selasa ya Iya tepat seminggu Oke Selasa Seminggu atau 5 hari sih Setelah kita upload situ Udah 11 hari Udah 11 hari ya Oke berarti ini kan Selasa Berarti kemarin Senin Ya seminggu lah Karena kan lo sempat ngabarin Katanya rumahnya udah di garis polisi itu Kalau nggak salah hari Kamis ya Kamis Betul-betul Kamis Kamis atau Rabu gitu deh Nah jadi teman-teman Sebelum kalian nonton video ini Gue minta kalian subscribe dulu channelnya Bang Andik Yaitu RKTV Dan Bang Yudi channelnya apa Bang? Yudi 1509 Oke Nah Abis itu gue mau ngingetin nih buat kalian yang masih baru Ketemu video ini Baru ketemu channel gue SektorTV Di subscribe dulu Ya Abis itu nyalain notifikasinya Supaya kalian-kalian yang masih baru ini tidak ketinggalan video terbaru dari gue Abis itu ya Kayak biasa Kayak video-video sebelumnya Tonton dulu sampai habis Setelah tonton video ini Gue minta kalian komentar Video ini tuh gimana sih? Boleh kritik Boleh juga saran Tapi ingat gunakan bahasa yang sopan Ya Abis itu gue minta like yang banyak Supaya gue makin semangat dalam membuat konten Serta bagikan video ini ke teman-teman kalian Karena dengan kalian membagikan video ini Kalian membantu mengenalkan gue ke seluruh Indonesia Bahkan dunia Oke Gue Bro Jeks Oke Gue masuk dulu Dan gue minta nih Sama Bang Andik dan Bang Yudi Tolong jagain mobil gue ya Karena lagi rawan maling spion Oke teman-teman Yuk kita masuk Ciao Oke teman-teman yuk kita masuk ke rumah gantung diri Oke gue kedepanin dulu kameranya teman-teman sebentar Hehehe Ayo kita masuk teman-teman Oke Ini Ini tangganya Dan ini Kalau ke dalam ya Ini gue gak tau nih kayaknya apa ya Kiosk kali ya teman-teman Karena ini cuma ada kursi Dan ini begini aja Dan kalau kata orang-orang Jenazahnya itu ada disini Ini Ini kalau gue bilang Ini bukan settingan gue ya Ini real Ternyata disini teman-teman Nah ini ya Ini taburin bubuk kopi Dan jujurnya ini tuh Masih baunya tuh Bau sangir ya Nah ini Ini foto pemilik rumahnya Ini sarung tangan bekas polisi Kita pake ini dulu teman-teman Wih ini keluarga Jadul Nah gue udah pake ini Jadi ini sorry sobek ya Karena tangan sama sarung tangannya Gedean tangan gue Jadi supaya kita tidak ngacak-ngacak TKP Ya oke Jadi Seperti yang gue ceritakan di intro Anjing ini masih bau sangir loh Serius Jadi bedanya bangkai Bukan Sorry bukan bangkai Bau Daripada Hewan yang udah membusuk Sama manusia itu lebih kenceng bau manusia Ya teman-teman Ya seperti video gue Yang 4 tahun lalu nih Ada di pojok kanal atas Oke gue kedepan lagi teman-teman Sebentar Nah ini dugaan gue ini dia Sepertinya si korban ini Dia melakukannya disini teman-teman Ya Karena liat nih Ini banyak bubuk kopi Tapi sial gue melupakan IMF meter gue teman-teman Tapi yaudah deh Kita Nah ini Ini ya Ini bekasnya nih teman-teman Jadi gue mohon maaf buat kalian yang masih Yang lagi makan ya Tuh Oke forget it Kita kemana nih sekarang Kita kesini dulu kali ya Keruangan yang ini Dan tipikal rumah jadu Ini pintu-pintu geser Dan ini rumah sebenernya cukup mewah loh teman-teman Ya Ada kecowa Barang-barang masih ada Dan ini Kayaknya dulu ini pernah buat Jualan handphone Kayaknya jualan handphone Counter pulsa Iya Ini banyak kartu nama disini Baunya Tuh ya Itu Ini item-item tuh Bau jenazah Ya Oke Kita lihat lebih dekat lagi Gue kedepanin teman-teman Sebentar Nah ini ya Jadi Teman-teman harus tahu Kalau Jenazah membusuk itu Dia ngeluarin cairan hitam Gue gak tahu nama Ario miahnya Tapi Dia itu ngeluarin yang namanya Disebutnya getah mayat Nah jadi Sobat projek yang Forensik Atau yang Dikedokteran Pasti tahu lah istilahnya ya Dan kalau di Yang kerja di kamar jenazah Pasti tahu banget Dan harus diapain nih Yang kayak beginian nih Entah itu dibakar Atau demamah Gue gak tahu Gitu Jadi Ya Dia ini kayaknya Si korban itu frustasi Karena kan Dia habis kecelakaan Sebulan yang lalu Ya kan Dia habis kecelakaan Terus Yaudah tuh Mungkin dia ngerasa Satu-satunya Penghidupan dia Dari situ Ya mau gak mau Kalau dia udah Cacat kayak begitu Ya bukan cacat sih Gue yakin sih Sebenernya bisa sembuh Tapi mungkin dia gak sabar Jadi Jadi mau gak mau Ya Udahlah mungkin dia Terpaksa Terpaksa ini Mengakhiri hidupnya Mungkin Ya namanya orang udah desperate Kita gak tahu ya Jadi tolong teman-teman Jangan dihujat si korban Bahwasannya dia Kurang tak Atau bagaimana Kalian gak di posisinya dia Gitu Oke Kita lanjut lagi teman-teman Eh Ada si Andik Nah itu Andik Disitu Andik Itu yang hitam-hitamnya itu Itu getahnya Masih bau sangit loh Iya makanya Ini gue Nah jadi teman-teman Bang Andik tuh udah duluan Kesini Tapi sebelum kejadian Nah ini kalau gue pas banget Masih anget-anget Tai ayam Teman-teman Wah ini ada koleksi buku Buku Apa ya Encyclopedia ya Koleksi bukunya mahal loh Ini teman-teman Aduh Ya Ini ada amplop Tapi gak boleh dibaca Oh visa Ini yang kartu kredit nih Biasanya Nah ini ada Gucci-guci Gelas-gelas Tipikal rumah Tahun 80-an nih Teman-teman Kursinya tuh Ini perabotannya masih kumplit tuh Ini ada banyak baju-baju Nah ini ada kamar ya Dan Ih perabotannya nih Ada TV-nya juga nih teman-teman TV-nya tapi masih TV tabung Tuh Ada dua Ini ada kasur Baju-baju Ngingetin gue sama Rumah boneka Yang waktu gue explore Sembang Nandar Ada Stella Entah kenapa Sampu miliknya itu gak dibawa Nah ini Abung foto ya Teman-teman Kenapa Sampu miliknya itu gak dibawa Atau mungkin Pemiliknya terburu-buru ya Tapi Eh ada sesu Ada baju yang apa nih Baju apa ini Baju kayak Baju pengantin Apa dulu mungkin Ada sewaan Baju pengantin ya Dan ini Ini Baju-baju Kayak baju safari gitu Ya gue gak tau Baju safari cewek Apa cowok gitu Oke gue kedepannya Kameranya teman-teman Sebentar Nah ini ada PCD Bahasa Belanda Nah sepertinya punya ini Batak ya Karena ini Ini ulos ya teman-teman nih Kayaknya yang punya rumah ini Orang etnis Batak Oke Oh iya kan Dokter es tersinaga tuh Yang punya ini Ternyata dokter loh teman-teman Ini kalender 2011 Iya Karena gue ngeliat nih 2013 nya rumahnya udah kosong Nah ini kamar yang tadi ya Nah ini Ada gelas Dan ini ada yang Orang Kristen gitu Gue gak tau untuk apa Gak tau ini apa ya Botol miras ya Sepertinya sih Gak tau juga Nah ini dapurnya Dapurnya unik ya Ada jendela ini teman-teman Pintunya double lagi Yuk kita liat Lebih deket yuk Oh ini ada foto Oh ini sepertinya ruang doa gitu ya Karena ini Ini kayaknya Alkitab dan Nah ini ada gambar Bunda Maria Ada gambar Yesus Kursi Nah jadi ruangan yang di belakang gue ini ya Jadi Mana sih Nah ini nih Nah yang di belakang gue ini Jadi kalau kita yang muslim Ini tuh biasanya musola ya Tapi gue juga baru tau sih Kalau ada Temen kita Orang non muslim tuh bikin ruangan khusus Berdoa gitu Karena setau gue kan mungkin Biasanya kalau di rumah-rumah Temen gue non muslim tuh Cuman altar aja Nah ini dia sampai dibikin ruangan khusus gitu Nah mungkin kalau untuk kita yang muslim Yang mungkin Punya rejeki lebih Yang rumahnya besar Biasanya bikin musola sendiri gitu Tapi kan kebanyakan Rata-rata mereka itu Milih sholat jamaah di masjid gitu Temen-temen Sama kayak gue Kadang-kadang kalau lagi Pengen sholat di masjid Ya gue sholatnya di masjid gitu Oke gue kedepan dulu temen-temen Sebentar Nah ini dapurnya Oke Itu ya Perabotannya Tapi sayangnya sih Ini kompor-kompornya udah gak ada Tapi ini kitchen setnya Masih kita bisa lihat Jejak-jejaknya ya Dan ini udah jadul banget Dan ini udah hancur parah ini Ada nampannya masih ada Ngingetin gue sama rumah pabrik Aki juga ya Perabotannya Masih ada waktunya beberapa Dan Nah ini gue Gue gak tau ini apa ini ya Kayaknya untuk mobil kali Nah ini ada Bopet-bopet Nah ini ada pohon natal ya Ini ya seperti yang gue bilang ini yang punyanya non muslim Terus ini Hiasan-hiasan pohon natal juga ya Ada koleksi PCD Atau PCD apa ini WMP3 Kayaknya ya Ini PCD-PCD bajakan gitu Sepatu Ada Arsip yang buat dokumen-dokumen gitu temen-temen ya Dan ini Oh ada mobil-mobilan kayu Tapi entah kenapa daya tarik gue tuh selalu ke sofa itu loh temen-temen Ya karena apa mungkin Karena disana pernah Terjadi Peristiwa Bunuh diri Ya Atau juga Nah ini kalau mau ke atas Tapi agak Perjuangan ya Tuh kayak gini nih Tapi beton sih Oke demi kalian gue paksain ya Aduh Oke Ini kan ke atas Oke gue kedepanin dulu kamera temen-temen sebentar Wow Terhalang sama puing-puing Nah ini sepertinya Area santai Dan ini ada kamar tapi terkunci Tapi sepertinya ini balkon ke depan ya temen-temen Karena ngeliat ini langsung Kalau ada pantau Sedikit cahaya ini Ini tuh keluar ke balkon Oke Itu ruangan apa gue gak tau deh Nah tapi ini yang aneh Kok di pelafon ini ada kapuk ya Apa mungkin ini pake Untuk perudah Peredam suara Atau peredam panas Gue juga gak tau kenapa ada kapuk disini Oke Kita masuk ke kamar dan Ini sepertinya kamar anaknya ya Nah ini Tahun 2011 Nah ini ada poster ungu nih Ini masih waktu jamannya ya Pas ya ungu dan lain-lain masih pada ngejamet ya Uh friend Sekarang jadi smart friend nih temen-temen Nah ini gue gak tau ini keuangan apa Tau kamar siapa juga ya Dan ini seperti ada kerangkeng gitu Nah ini gue juga gak tau nih Uh sampai ada semak-semaknya tuh Weird Very weird Kalau kesana kemana ya Tapi gue males sih Kesitu Kemana ya Enak ya Ini aja deh Oke Ini ada ruangan lagi Dan ini seperti ruangan kerja temen-temen Dan disini baunya wangi loh Prudential Uh cowok Gue benci cowok temen-temen Nah ini ada kamar Tapi ini kamarnya cukup kecil ya Nah ini begini aja nih Gue juga bingung apa yang mau gue ceritain Nah ini loh Ini ada gambar ini Dan sepertinya ini rumah pernah dimasukin sama goster ya Karena kita bisa melihat Ini tuh baru Dan Udah kering sih Tapi ini kayaknya masih baru nih gambarnya Inu 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 What that mean of Inu Dan ini banyak ini Apa ya Apa semacam kos-kosan Wisma gitu Tapi banyak kantor-kantor Apa ada meja-mejanya Apa ini kayak bimbel gitu ya Ini juga nih Banyak kamar Masih ada isinya loh Temen-temen ini fresh Tapi ya temen-temen ya Mengingat yang punya rumah ini tuh Etnis Batak Ada semacam tradisi Kalau Orang Batak itu kalau sukses Dia akan bawa semua keluarganya Ada apa mungkin tadi Kamar-kamar yang banyak itu adalah Kamar sanak saudaranya Ya jujur aja gue gak tau Itu no clue ya Oke kita lanjut lagi eksplorernya Oke gue depanin dulu temen-temen sebentar Dan disini wangi loh Ini kita Ini Wah ini kamar mandinya Dari tadi kita gak nemu kamarnya Dan gak nemu kamar mandi ya Dan ternyata kamar mandi ada di atas Sama ini Oh ini buat mandi Nah ini buat BAB Oh ini banyak busa-busa yang diaur-aurin temen-temen ya Oh ini langsung keluar Oke kemana lagi kita ya Oh coba Ini kan kamar anaknya ya Gue sebenernya pengen ke Tapi tembak kesini dulu deh Bisa gak Oh ini kesini kemana Oh kesana keluar ternyata Tapi gak usah deh Nah ini nih Gue penasaran ruangan apa ini dibalik ini Tapi Males ya Nah ini tuh Gue takutnya gue lompat kesini Terjun bebas ke bawah Gue baru-baru ngeh loh Ini ada lubang temen-temen Ada susah coy Kayaknya kamar pembantunya Kali tapi masih ya kamar pembantunya ada di atas Mungkin sih Karena ini mungkin bisa jadi Oh ini tempat jemur-jemur temen-temen Oke kita akhirin dulu videonya sampai disini ya Oke temen-temen Nek lu anjing nih Ini sumber baunya disini ya Oke jadi Jujur aja buat gue rumah ini tuh seru banget untuk di eksplore Cuma memang ada Kayak kita tuh harus pantai duanya tuh butuh perjuangan banget ya Dan ini yang jadi daya tarik rumah ini Ya gue sih Berpesan ya ke kalian Kalau kalian ada masalah Jangan deh yang namanya sampai harus mengakhiri hidup gitu Karena sebegalah sewa Sealahan jeramnya belibet gue Karena segala masalah itu pastilah jalan keluarnya gitu ya Kan kalian ingat lagunya demasif kan Tuhan pastikan menunjukkan Kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar gitu Jadi kalau kalian tuh sabar aja gitu Jalan selalu ada Buat kalian-kalian yang mau berusaha Dan gak putus asa Oke Sebelum gue akhirin video ini Ya gue berharap Korban yang mengakhiri hidupnya di belakang gue ini nih Diterima di sisi Tuhan yang maha puasa Dan Gue mengingetin Sebelum gue akhirin nih video Dua kali kan gue ngomong ya Buat yang masih baru Ketemu video ini Atau ketemu channel gue Seksual TV Langsung aja di subscribe Terus nyalain notifikasinya Habis itu Tonton video ini sampai habis Ya Karena Dengan kalian menonton video ini sampai habis Kalian membantu Naikin jam tanya gue Ya Setelah nonton video ini sampai habis Gue minta komentar kalian mengenai video ini tuh gimana sih Boleh kritik Boleh juga saran Tapi ingat Gunakan bahasa yang sopan Terus kasih like yang banyak Supaya gue makin semangat Membuat konten Serta bagikan video ini Ke teman-teman kalian Karena dengan kalian Membagikan video ini Kalian membantu Mengenalkan gue Ke seluruh Indonesia Bahkan dunia Oke Gue Bro Jeks Gue mau terima kasih juga nih Sekali lagi sama Bang Andik dari RKTV Dan Bang Yudi Ya Nih kedua channelnya Terus Gue ngucapin Wabilahik Taufil Wahidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Dan selamat tidur Dadah 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 selamat menikmati